Oke halo semua, balik lagi bersama gue Yuta, dan ini gue main solo klasik ya bang untuk kenapa dapet 5 legendari di awal, ini disebutannya Arena Orange ya, mode klasik ini, ini mode klasik tapi sekarang itu klasik ada efek Arena Orange, jadi di awal tuh langsung dikasih legendari 5 cuy, nah, kalau untuk legendari 5 lebih baik diambil apa bang? Untuk saat ini ya, paling bagus kalian ambil itu, jangan serap, jangan Zeus, atau yang lainnya, Sakaraka kalau dapet ya, kalau gak dapet Sakaraka coy, karena mainnya main human udah pasti ya, yang kumpul paling OP itu, apalagi kalau udah dapet Sakaraka, tapi kalau ada Sakaraka sih ambil Sakarakanya ya, karena 6 human Sakaraka, udah gak ada ubat sih, gak ada ubat ya, gak ada ubat, dan kalau gak salah, ini gak bisa di lock ya, Jadi cuma bisa ambil 1, cuma bisa ambil 1 di Arena Orange, jadi gak bisa di lock, setau gue sih gak bisa di lock sih, nah kan gak ada tombol locknya, nah baru Rode 2 tuh ada tombol locknya tuh, nah Tapi cuy, di game ini ya, di game ini ya, kita lihat aja nanti bukannya ya Oke, karena udah ada legendari di awal ya, Sakaraka udah aman nanti, pokoknya kalau udah dapet 6 human itu udah, udah pasti menang, udah pasti menang, udah pasti menang, kalau gak bisa menang udah dapet Sakaraka, itu keterlaluan sih Walaupun Sakaraka sebenernya di nerf ya, bintang 1 itu di nerf jarak jarak ultinya, itu di nerf 1 kotak, kalau gak 2 kotak, aku lupa Oke, dapet human lagi coy, udah 2 human, 3 human di early, emangnya, nanti tinggal naik level, masukin 3 rider bisa Kalau menurut gue yang paling worth it, kalau di early sih, kalau mau ngambil sih, ngambil Sakaraka atau gak coy, serap juga oke, kalau mau tapi ya, kubu yang sekarang kan, yang bisa dimainin, yang OP cuma Sakaraka atau coy Oke, oke, lawannya Sakaraka juga, dia ada 3 human juga, sama 3 human, ini tergantung Sakaraka, siapa yang ulti duluan, sakaraka ulti, nice ulti duluan Nah, enggak sih, kalah, padahal akaraka ulti duluan loh Kalahnya cuma satu sih, tapi itu oke, itu oke Mungkin karena damage nya dia, ini ya, frost lotus nya, tadi ultinya satu tempat, jadi ke damage semua punya gue aja ya Dan gue gak punya, damage dealer kayak frost lotus, mungkin, mungkin Oke, 3, 4 human, nice Kita naik level, masukkan human satu lagi, 4 human, udah, udah Seperti biasa ya, ini gue main human, jadi buat temen-temen yang masih mau nonton, silahkan ditonton, kalau enggak juga gak apa-apa ya, karena memang cuma kumbu ini aja yang masih bisa menang Dan, nanti light game nya ini satu lawan satu untuk lawan Rider ya, jadi buat temen-temen tonton sampai akhir ya Karena nanti akan satu lawan satu lawan Rider, lawannya itu seperti judul, yaitu Cavalier B3 Cavalier B3 sama Anubis B3 ya Oke Ketemu sama, paduman juga ini, enggak, dia pakai Zeus Bang, Zeus sama Serap bagus mana, kalau gue pribadi sudah lebih milih Serap sih Untuk combo yang saat ini ya, tapi nanti mungkin kalau kombonya udah berubah, mungkin gue bakal di Zeus mungkin Oke, lancelot lagi, kalau lancelot bisa bintang 2 sih ini, upe banget sih, soalnya kalau di awal bintang 2 gitu Sakaraka 4 Human, Sakaraka 6 Human aja udah upe cuy, dan kalau misalkan temen-temen udah dapet Sakaraka 1 kayak gini ya, biasanya nanti bisa dapet 2 Sakaraka cuy, bisa Sukaraka 4 Human, bukan? setelah Wow unya nanti bisa dapet 1 겠습니다 BasicallyFP review, YES nah, enggak 1965 Oke, guna sayang kan prisaka seperti yang gua bilang di video-video gua sebelumnya tidak peduli kalian winstreet atau lostrik ya yang penting naik level cuy naik level ya as fast as possible cepat mungkin ya dan kumpulkan humannya ya modal 6 human sama levelnya secepat mungkin untuk apa levelnya untuk cari Legendary bintang dua nanti ya karena kalau nggak cepat level kan legendarnya susah ya oke di sini gua ada hitter sih plant color ya tinggal ditambah satu Sorcerer lagi udah tiga Sorcerer oke nah ini ketemu cheater cuy ya di early di akhir legendarnya dua padahal tadi kan nggak bisa di-lock tadi ya di awal itu dapat lima legendary itu nggak bisa di-lock cuy itu cuma bisa milih satu dan ini orang tuh itu punya dua cuy ini berarti nge-cheat nih orangnya nanti pasti rame chatnya pada bilang gitu orang nge-cheat gitu memang aneh banget gitu kenapa legendarnya bisa dua ya kalau mungkin bisa di-lock di-lock ya hero nya itu oke lah wajar lah ya dapat bisa ngambil semua lima-limanya ini gua lihat nah itu si Vim Wim itu nah jendernya dia ada tiga bahkan cuy tadi kalau teman-teman lihat sekilas tadi ada tiga udah dia di bangku cadangan ada satu itu gila sih cip-cip apa yang dipakai enggak tahu gua tapi tenang ya walaupun ada cheater ada cheater enggak tahu itu cita tebak kayaknya cepet anyway walaupun ada orang yang kayak gitu gua gak akan ngecat apapun karena ya mau lu ngecit kalau ngapapun sepungguh sekarang itu yang penting enam human jadi cheater pun kalah sama enam human ya jadi enam human itu udah melampaui cheater juga bahkan lu kalau pake cheater apa entah enggak tahu gua kalau 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 musuhnya dapat enam human ya udah enam human cakaraka bintang dua gitu bilang dua semua gitu aja lah udah 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 selesai hidup lu tuh udah melampaui cheater tuh udah cheater pun menyerah gitu melihat kumbu enam human mungkin dia ngecit bisa ngambil semua hero gratis gitu mungkin atau mengambil hero legendary gratis tanpa harus ngeluar mana gitu enggak tahu entah cet atau entah bug gue enggak tahu mungkin kalau pak teman-teman kan bisa komen di bawah Halo chip dia komen aja kalau ngecit bisa senelapan sia-sia banget sih lu ngecit hero bilang tiga gitu misalkan ya sementara lu nggak pakai gunungnya mampus tuh ada yang komen tuh s2 chip tuh ada yang komen tuh ya Emang dia lagi jarinya enggak masuk akal sih kenapa bisa diambil gitu padahal itu kan di awal tadi kan cuman suruh dipilih satu cuma bisa ambil satu gitu ya nggak papa lah kalau gua kalau gua mah ya lu mau ngecit kayak apa di season 8 juga kalau ketemunya human full cc ya mampus-mampus juga saya tidak akan berkomentar apapun tentang manusia cheater itu ya saya akan abaikan saya ya karena gue jujur juga pede ya maaf umumannya ya pasti menang umannya gitu ya kebetulan aja kita atau bunganya diamond early gitu mungkin biarnya tinggi tapi ya logikanya nggak mungkin dapat hero legendari di early gitu ya emang sebanyak itu tuh nggak mungkin gitu ya ya gua paham sih kenapa dibilang ngecit sih itu sih yang wim itu ya ngecit ya yang atas gua nomor dua itu tapi cheater tuh nggak mungkin menang sih melawan human ya human sudah melampaui akal sehat tuh ya kalau cheat itu kan masih oke lah dia karena dia curang dia dapat hero bagus ya kalau kalau human itu udah udah melampaui ya kalau sehat yang penting namun telah udah pasti menang udah melampaui akal sehat udah masuk akal nggak masuk akal mereka ramai buset dan lain sebagainya Edi cipun enggak berguna dia selapan ini cuy gua mah kalau ketemu citer kayak gitu mah gua Hah dia udah biarin aja yang penting gua udah ada sakaraka human gua udah tinggal satu lagi dapet nggak ada cheat ya anggaplah nggak ada cheat gitu lah anggaplah seperti itu karena gua belum pernah menemui bug yang seperti itu ya gua nggak tahu kalau teman-teman mungkin ada bug mungkin ya komen aja lah ya tapi ngecit pun gua rasa ya lu nggak bakal bisa masuk top global si top global kan harus main sering-sering main ya top global yang kemarin aja 80ribu kalau nggak salah gila banget gitu tuh main tiap hari tiap saat gitu kalau ngecit mainnya jarang-jarang ya sama aja tuh anyway lupakan soal cheater ya kita hajar aja cheaternya pakai gara-gara 6 human ya meta dead game ya ini tuh meta mungkin ya biasanya cheater itu dibanet biar kapok gitu kalau ini enggak ini ini meta ini ya meta ini tuh enggak bisa enggak cuma bisa ngebunuh apa cheater ya bisa ngebunuh gamenya juga bahkan gamenya sendiri pun bisa mati karena gara-gara 6 human gitu loh apalagi cuma cheater satu orang mampus parah pasti ya ini gamenya udah sekarat gara-gara 6 human cuy enggak tahu nanti kalau kalau bahkan mati kalau gimana bisa terbunuh apalagi cuman player ya cuman player ngelawan lagi dapat minang dua lagi dapat white destruction satu ini gua masukin dua ocean cuy biar lebih rasis terhadap magicnya ya biar rasis magicnya dan ini gua masukin sorry gua kasih fight destruction 3 sorcerer biar demagenya makin gila oke di sini gua enggak winstreet winstreet ya sih winstreet 1 plus 1 ya tapi winstreetnya bukan yang dari awal tadi ya jadi asal naik level aja gue ini karena prinsipnya emang gitu kalau apalagi udah ada sakaraka gini udah aman kan tinggal naik-naik level aja oke menang dong white destruction ultinya tuh keren banget sih sekarang mungkin ada yang benci sekarang ya karena up tapi kalau gua karena gua main dari season 1 jadi gua tuh suka banget ultinya si fight destruction ini tuh kalau kalian grafiknya mentok kanan tuh efeknya tuh keren gitu kayak lingkarannya dokter strange ada api-apinya itu pinggirnya percikan-percikan api lebih tepatnya Oke lanjut sama cindiat oh ya ada sini gua nggak akan ngambil jadi asat lanjut ya karena gua udah bilang berkali-kali bintang tiga itu nggak penting eh di samping nggak penting juga susah untuk bintangin tiga ya jadi karena humannya itu rebutan jadi untuk human bintang tiga itu susah tapi untuk hero selain human itu bilang tiga gampang hero selain human apa Bang kayak misalkan si fight destruction mungkin atau bahkan ledger darinya mungkin ya pokoknya yang selain humannya jadi gua pasti ambil yang selain human kalau bisa bintang tiga tapi kalau humannya gua bintang 2-in aja udah cukup biasanya sih gua begitu kalau main lain kalernya ditarik sama glutoni well Oke mati lampornya ulti sekali langsung mati di apa dihantam halilintar sisius apakah bisa menang Oke menang masih menang lanjut bintang 2 lumayan sih ronde segini untuk mid game lumayan nanti untuk light game santri lah ya latihan Oke dapat juga bintang 2 aneh yang gua ganti yang gua ganti si pasiennya lah yang penting yang dua dululah Buman udah yang main bagus juga kok untuk yang duanya dan untuk posisinya gue selalu pakai posisi seperti ini ya teman-teman bisa tiru untuk posisinya ya kecuali lawan assassin dijamin bagus bukan absolut menang ya bagus kalau bagus sudah pasti kecuali kalau lawannya assassin tidak cerita kalau ngasih ayo sakaraka gua ulti dong tidak ulti dong menang sakaraka nya devoid destruction tidak ulti juga tapi menang sih tapi menang yang penting menang oke dapet dia blue ambil dia blue ambil 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 kah ambil jual cd arts ini gua jual-jual yang penting mana kristalnya stabil gitu naik levelnya cepet gitu tetap kaya tetap mengutamakan naik level walaupun ada citer ya walaupun kalah bintang bodo amat naik level secepat yang kalian bisa ya jadi kalau misalkan udah level 9 kalian belum 6 human itu cari humannya kalian cari human ya baru nanti eh naik level lagi gitu kalau belum sembilan tuh agak susah di biasanya lightbringer jadi yang agak susah biasanya kalau gua sih jarang banget dapat lightbringer bintang 2 itu jarang tuh sih tang satu biasanya itu pun enggak gua pakai biasanya jenang 2 nya paling diletkin karena banyak yang rebutan ya Oke dapet no human nice ya gua udah bilang ya yang penting 6 human dulu cuy nggak peduli eh tidak peduli umannya apa yang penting 6 dulu ya nanti kalau misalkan dapet general of war atau yang lain-lain yang human yang lebih bagus itu nanti kita ganti ya di late game nanti kita ganti gitu jadi untuk sekarang yang penting 6 human dulu Bang gua pakai human itu masih tetap kalah ya mungkin lu kalahnya sama orang yang dapat 6 human duluan dan kumbunya lebih bagus mungkin ya mungkin gitu oke shakaraka masih menang masih menang menurut modal naik level masih menang tapi gua termasuk hoki sih yang humannya dapet 6 juga dan dapet 6 walaupun belum ada general of war sama lightbringer tapi ya ya yang penting 6 dulu bodo amat mahirul lain-lain 6 dulu yang penting cewe nah nanti lesi lancelot yang gua jual ya sama si kuda nanti kalau misalkan bisa diganti humanya yang gua ganti si kuda sama si lancelot nanti sisanya ketiga searchernya kalau enggak dapet joy gua pakai lightbringer spot fotos sama si flamkeller kalau enggak dapet joy ya nanti kalau misalkan lawan human namanya human nanti bisa 4 ocean gua bisa 64 ocean bisa terus kalau misalkan lawannya kuda nanti gua pakai dia blue gua pakai full CC kalau punya kuda nanti kalian lihat cara ngelawan bintang tidak pakai CC itu seperti apa mungkin ada yang bang kalah sama cavalier bintang tiga kalah makudai bintang tiga aduh ini temen gua anak Satria ya Bang Ray ya tanya-tanya dia biasanya nonton gua gua sambil tanya-tanya gitu jadi gua jawabin aja ini hurufnya ke caps lock ya jadi jadi gitu hurufnya gede ya bukan karena gua marah ditonton atau gimana ya nanti ada yang salah paham caps locknya error soalnya kalau di caps lock malah hurufnya kecil kalau caps locknya dimatiin malah hurufnya gede aneh oke dapat avoid destruction bintang dua ya sebagai DMX utama kita nah ini lawan kuda dan ya kalau lawan kuda ya emang sudah sepantasnya Rider itu menang lawan 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 magic ya sudah sepantasnya sudah sepantasnya tapi yang kita pakai itu bukan DMX dari eh Rider nya ya bukan DMX dari magic human itu bukan dari tiga servernya ya bukan dari magic DMX kita pakai disini full CC nya yang ngeri cuy bukan magic DMX ya Magic DMX udah udah kesampingkan bukan magic DMX lah ya yang full CC nya Rider tadi sil Indra ya si Indra kalau nggak salah yang Rider tadi si SV atau si Indra ya lupa SP kayaknya Oh si SV SV yang rempat itu yang lainnya masih 7 itu ya oke oke santai aja ya lembar ditarik darahnya tinggal separuh tapi habis itu dihidup sama si apa Templar naik si kuda human sih nggak jadi mati lembelernya ya ampun ini yang paling mengancam cuman si kuda sih untuk human-human yang lain udah cupu cuman yang lain tuh kudanya kafanya mau bintang tiga soalnya tapi santai ya gue udah bilang ya kumbu ini nggak bisa di counter ya namun ini nggak bisa di counter jadi santai aja kalau misalkan teman-teman masih kalah main 6 human ya itu artinya yang salah itu komposisi humannya terus sama formasi atau posisinya kalau kalah sama kumbu lain ya kalau kalian kalahnya sama-sama lawan human misalkan kalian pakai human kalah juga sama human itu artinya kalian kalah hoki 6 human kalau misalkan lawannya Assassin pakainya 6 barrier jadi 6 human 6 barrier tuh ngeri banget ya kita pakai Zeus Nah kalau misalkan lawannya Rider kita pakai blue CC 6 human blue CC kalau lawannya sesama human kita pakai Ocean 6 human 4 Ocean atau 3 Ocean gitu nggak usah pakai dia blue jadi eh tergantung lawannya cuy kalau lawannya sama-sama human nggak perlu pakai dia blue tapi kalau lawannya Rider itu perlu pakai dia blue perlu banget lumayan Rider nya oke ya keuntungan kalian kalau ada di friend apa di Kesatria ya kalian tanya apa pasti gue jawab gue pasti gue jawab apalagi kalau gue lagi main gitu gue pasti jawab jadi Oh ya buat kalian yang mau masuk Satria gampang request aja coy Sekarang tuh yang main cesta sudah sedikit ya buat yang mau masuk Satria request aja nanti langsung gua ACC kalau gua buka itu guild kalau belum expired ya request kalian nanti langsung gua ACC bisa langsung masuk guild silahkan sekarang Satria terbuka untuk semua kalangan ya karena akhirnya udah mau mati ya susah cari player yang masih di online Oke dapatkan kalau bilang dua dapet si ini juga reken ya di sini gua level 9 sih ya memang udah harus bilang Oke bintang dua gue dari 123 udah banyak enggak perlu khawatir tinggal cari sakrakannya udah dapet dua jadi sakrakah bintang dua udah op dalam mungkin kalah ya kalau maksudnya sakrakah bintang 2 dan 64 masih kalah itu artinya skill kalian dipertanyakan ya skill kalian dipertanyakan skill skill itu cara ngeracik ngeracik kumbu komposisi sama eh cara naruh posisi Oke disini lamanya Joy bintang dua tidak takut tapi ya kalahnya meledak mati semua coy kalahnya cuma satu hero dong padahal dia joy nya bintang dua siapa mas Arga dia baru 8-5 kalau udah 10-5 menang kita sih Udhu kafanya bintang tiga oke kaka bintang tiga it's okay it's okay si SV ini si si Rider dia bawa gua ya dia mau kayaknya bakal satu sama satu jadi si mungkin enggak perlu empat osian gua pakai ksakrakah kreken aja osiannya cuman dua sama tiga saja nanti satu lagi si 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 Poseidon ya karena dia bisa sumon-sumon Oke ini gua jual karena nanti kemungkinan gua gak akan lawan selama human ya kalau lawannya selama human gua pasti pakai osian tapi kalau lawannya enggak selama human gua buang osiannya ketemu Rider sudah ada gitu ya telah bisa menangnya dengan komposisi seperti ini hai 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 kalah banyak sekali joey kafanya pada sebilan lebih eo hai 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 Terima kasih. 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 gilang 2 ambil masukkan lancelok yang diganti oke dan Keller sama penjernya Oke abis ini gua ganti sih itu si Void ya si Void Destruction sama sih aku udah nanti gua ganti tambah pun satu lagi ya jadwal ini kalau enggak diambil sayang banget sih karena dia juga termasuk terus teman kita dapet tiga Barrier kalau kita ambil jadwal-jadwal nice menang ya di atas gue masih kalah sama Rider di hadiah anubisnya kurang satu bisa bintang tiga yang roll terus cari bintang tiga oke sakaraka bintang dua udah keluar hidupnya udah udah pasti menang tidak mungkin kalahnya tidak mungkin ini sangat tidak mungkin dia dapat lagi ini dapat lagi ini yang dua langsung ya tinggal kreken aja belum bintang dua sama si Light Ranger ya udah pasti menang ya sama si Jagal Jagal bintang dua sama kreken bintang dua udah udah pasti menang nggak mungkin kelas sama Rider Nah kita lihat modal sakaraka lebih dua oke nih satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi sama kreken Hai ajar-ajar terus Boy ajar kalau bintang menang slot sama menang hero ya emang strateginya gitu sih gue bilang kalau main Rider tuh kalahnya di slot pasti sorry Bang sorry apaan cahe Hai nggak mungkin menang lawan ini tidak mungkin tidak nggak mungkin Hai sakaraka sama Jagal sih takutamakan lihat nih kreken bintang dua sama sakaraka bintang dua Cukup sakaraka Rider nya kava bintang tiga kalau nggak bisa nyerang ya demiknya 00 juga tuh kita lihat kekuatan dari sakaraka satu kali ya reken juga satu kali ya sakaraka lagi ya kreken lagi sakaraka lagi kreken lagi gitu aja terus pokoknya sampai menang hmm ulti hmm menang tipis ya karena salah posisi kita atur formasi habis ini nanti Hai Oke am kalau dia blue bintang dua udah pasti fig menang sih karena gua bilang apa kenapa 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 ini ya kenapa nggak bisa di counter ya ini sakaraka sama kreken bintang dua itu udah udah emang nggak ada ubat ya udah udah gila banget gitu setahil kalah setahil kalah saat kakaraka Ulti Nice hai 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 terloklar kita ambil aja werewolf coy ambil ajang atau berapa terbang juga Oke dia blue dapet jual jadal of war lagi dia dulu lagi kita jual serap-serap nggak berguna soalnya buat apa serap iya anubisnya bintang tiga lagi ya kita lihat paling juga kena jagal nanti Oke kita posisikan di pojoknya sebenarnya ini gua belum sempat ngatur posisi ya tuh sakrakannya aja mental kalau balik lagi ke situ oke oke nah itu sih kafanya enggak kena ulitnya sakrak aja hampir kayaknya kalau disini kalah sih wajar sih karena posisinya salah tapi kayaknya enggak lah juga kayaknya menangin sepenggung hidup ulti lagi tiga kali ulti sakrakadina empat kali ke-4 kali sakrakadina Oke like bener bintang dua nice itu kenapa kereken dipojokkan coy nah nih posisi buat melawan Rider gampang kumpulin aja Rider nya biar kena stun semua udah beres nggak usah susah-susah kumpulin biar kena stun semua kumpulin kumpulin dan kasih jarak sih ini ya sih hiternya di belakang karena biar pantulan dari cavalier gak sampai ke hiternya Oke sakrakadina bluuti kraken juga ulti kagak bisa gerak anda tuh lihat tuh tuh kulit lagi tuh tuh nggak bisa gerak coy udah bilang nggak bisa gerak Oh dibilang juga apa full CC itu musuhnya nggak bisa gerak yang ngeri itu dari kombo dari human tuh ini yang ngeri itu yang ngeri itu bukan magic demiknya mungkin banyak yang ngera uduh demiknya gila human gitu sorcernya gila demiknya bukan bukan sorcernya yang gila itu CC nya ya kalau nggak tahu CC itu stunnya ya stunnya itu terus skillnya jagal itu yang gila tuh disitu coy bukan gila sehingga masuk akal tunnya terus-terusan kita lihatlah kita lihat ini udah last game ya Nah abis ini mati dia oke Sakaraka ulti dia blue ulti Oke kreken juga ulti general of war ulti seturnya setun Sakaraka lagi setun kreken lagi ya setun kreken lagi ya nggak bisa gerak sampai mati tuh Oke itulah op-nya kombo ini Oke thank you udah nonton see ya kalau udah hidup selamat menikmati 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 selamat menikmati